Intro Ratusan warga desa di Kabupaten Naganraya, Nangro Aceh, Darussalam menjalani suap masal. Mereka diperiksa setelah ikut memandikan jenazah yang sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19. Bahwa desa Serbajadi sudah menjadi sumber penularan COVID-19. Selepas, sebanyak 5 orang positif dan 2 orang meninggal dunia. Satgas COVID-19 Kabupaten Naganraya mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rubah karena desa Serbajadi masuk dalam zona merah penyebaran virus koroda. 5 warga positif terpapar koroda, 2 diantaranya meninggal dunia. Warga desa Serbajadi kejamatan Darul Makmur, Naganraya, menjalani tes swab setelah ikut memandikan jenazah yang semula hanya reaktif COVID-19. Selama hasil tes belum keluar, seluruh warga desa Serbajadi diminta untuk isolasi mandiri di rubah. Namun, pemerintah setempat tidak memperlakukan lockdown. Pasien COVID-19 yang kemarin yang sebelumnya hasil reaktifnya negatif. Setelah kita lakukan PCR, ternyata positif. Nah, mereka-mereka yang kontak erat dengan jenazah yang COVID-19 terkonform hasil HP-PCR akan kita tracking untuk memiliki swab pada hari ini. Kalau kita mau lockdown sebenarnya tentunya bisa. Tapi kita akan memikirkan ini masalah ekonomi masyarakat. Kalau bisa, masyarakat harus sadar diri terhadap apa yang sudah terjadinya hari ini. Sebetulnya saling-saling menjaga. Sebelumnya, dua warga desa sumber jadi meninggal dunia. Satu jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan, namun satu jenazah lainnya dimakamkan tanpa protokol kesehatan karena hasil swab belum keluar. Dengan ditemukan kasus positif ini, Kabupaten Naganraya yang semua berstatus zona hijau kini berubah menjadi zona merah. Dari Naganraya, Nengkro Aceh, Darussalam, Afsah, Anyus, melaporkan. Ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Cimahi, Jawa Barat, pagi tadi menjalani tes swab. Pemeriksaan akan berlangsung secara bertahap menyusul adanya kelas terbaru di gedung sate Bandung. Aparatur sipil negara pemerintah kota Cimahi mulai hari ini menjalani swab test yang diselenggarakan tim gugus penanganan COVID-19. Swab test ini untuk mencegah penyebaran virus di tempat bekerja. Jumlah ASN yang menjalani swab test mencapai 2.000 orang. Swab test ini berlangsung hingga Jumat mendatang. Sample swab test nantinya akan dibawa ke laboratorium Poltec Kesehatan Cimahi. Sekarang ini sudah melihat dengan kebiasaan baru. Kita akan melihat bagaimana apakah di ASN ini juga ada yang terkena COVID-19. Tentunya dalam hal ini termasuk teman-teman ASN ini punya resiko pengini. Karena mereka tetap beraktifitas dengan ruangan kantor yang sangat mungkin kurang representatif. Lingkungan kantor dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus corona. Setelah ASN, pemerintah kota Cimahi juga akan melaksanakan rapid test untuk tenaga keharian lepas. Jika hasil rapid test reaktif akan ditindaklanjuti dengan swab test. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan. Pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Pajajaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan UNPAD membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memilih enam lokasi di kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikarantina dulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset FK, UNPAD, dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi hingga saat ini sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari kota Bandung maupun dari luar daerah. Apakah jumlah pendaftar relawan uji coba vaksin COVID-19 sudah memenuhi kuota yang ada? Kita akan bergabung dengan Desi Juliani di Klinik Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Desi, sudah berapa banyak relawan yang mendaftar? Ya, selamat siang, Lofi dan pemirsa. Sejak dibuka pendaftaran relawan untuk vaksin COVID-19 di Klinik Kesehatan UNPAD sendiri 27 Juli 2020 lalu. Tercatat sudah puluhan calon relawan yang mendaftarkan diri. Dan kami sebenarnya belum mendapatkan jumlah pasti berapakah jumlah calon relawan yang mendaftarkan diri mengingat proses pendaftaran untuk relawan vaksin COVID-19 ini masih berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2020 mendatang. Dan selain di Klinik Kesehatan UNPAD ini, ada beberapa lokasi lainnya, ada lima lokasi lainnya yang dijadikan uji klinis untuk vaksin COVID-19 sekaligus juga untuk tempat pendaftaran. Namun juga dari tim uji riset vaksin COVID-19 ini membuka pendaftaran melalui hotline yang sudah disediakan. Sehingga para calon relawan tidak usah datang langsung ke enam lokasi yang sudah ditentukan oleh tim uji riset. Tinggal mengakses melalui WhatsApp, melalui via WhatsApp mengirimkan data dirinya kemudian nanti tinggal tunggu verifikasi dari tim uji riset atau tim uji klinis vaksin COVID-19. Nah dari pantauan kami sejak pagi tadi memang ada beberapa warga yang datang langsung ke Klinik Kesehatan UNPAD dan beberapa memang ditolak karena tidak memenuhi kriteria. Sementara yang lainnya diterima dan bisa melanjutkan proses selanjutnya. Nah terkait dengan pertanyaan, apakah menjadi relawan vaksin ini mendapatkan kompensasi atau tidak? Nah berdasarkan informasi yang sudah kami himpun, para relawan ini tidak mendapatkan kompensasi. Ini tentunya hal ini berbeda dengan para relawan yang berada di negara lain. Contohnya adalah di Inggris yang mendapatkan kompensasi sebesar 65 juta per relawan. Nah terkait hal ini kami sudah menanyakan kepada salah satu calon relawan dan berikut pernyataannya. Alasan saya, sebenarnya saya kesini selain mendaftarkan diri saya juga mendaftarkan suami saya dan dua anak saya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Alasannya adalah supaya proses uji klinis ini berjalan lancar sehingga nanti akan terbentuk vaksin yang benar-benar bisa di launching ke masyarakat. Jadi intinya kita bisa hidup kembali normal seperti dulu lagi tanpa merasa takut lagi karena semua sudah divaksin. Jadi dengan lebih cepatnya kita mendaftar sebagai relawan, lebih cepat proses ini berlangsung. Jadi lebih cepat vaksinnya untuk launching. Dan juga sebagai bakti kami sebagai warga negara Indonesia buat Indonesia. Jadi hanya bisa membantu menjadi relawan saja barangkali. Ya dan syarat mutlak untuk calon relawan ini adalah harus berdomisili di kota Bandung terutama dan berada di usia rentang antara 18 sampai dengan 59 tahun. Saya Jasmadi dan Rohani. Lofi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Serapan anggaran untuk stimulus COVID-19 masih rendah. Presiden Joko Widodo kembali sentil jajarannya. Presiden menilai jajaran pembantunya belum menerapkan aura krisis dalam manajemen COVID-19. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang kedua yang berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga. Ini urusan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, 695 triliun baru 20 persen yang terrealisasi. 141 triliun yang terrealisasi, baru 20 persen sekali. Masih kecil sekali, kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen. Kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini, yang belum ada di PAN-nya saja masih gede banget. Mungkin 40 persenan belum ada di PAN-nya saja, belum ada gimana? Mau realisasi. Artinya apa di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum? Ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan oleh sebab itu saya minta ini, Pak Ketua, urusan ini didetilkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis ini kelihatan. Lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan. Polda Jawa Timur telah mengetahui keberadaan oknumah siswa pelaku pelecehan seksual, fetis kain jarik di Surabaya. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus terkait pengaduan para korban. Polda Jawa Timur telah menyelidiki dan mengetahui posisi dari mahasiswa pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Polisi mengimbau pelaku untuk segera mempertahanku jawabkan perbuatannya. Penyidik sudah mengetahui di mana posisi dan juga kita mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa memberikan keterangannya ya terhadap apa yang telah dilakukan dan bertanggung jawabkan. Sementara itu Universitas Air Langga Surabaya telah menerima 15 aduan terkait kasus pelecehan seksual fetis kain jarik berkedok riset. Namun belasan korban yang melapor enggan membuka identitasnya. Dan bagaimana kronologi lengkap dan apa harapan korban terkait aksi fetis oleh pelaku kita akan bergabung dengan Oki Arisandi yang juga sudah bersama dari korban kasus fetis kain jarik di Surabaya, Jawa Timur. Oki sejauh ini bagaimana tanggapan dari para korban dan pelaku fetis kain jarik di Jawa Timur ini? Oknum mahasiswa Universitas Air Langga mulai muncul dan memberanikan diri untuk melaporkan ke help center yang dibuka oleh Universitas Air Langga Surabaya. Bahkan kemarin menurut kanditresma perorastabel Surabaya pihaknya telah melakukan pemintaan keterangan pada dua orang saksi terkait dengan kasus ini. Sudah bersama kami salah seorang yang merasa korban atas kasus ini ada Mas M. Selamat siang Mas M. Ya selamat siang Mas. Mas boleh sedikit saja diceritakan singkat bagaimana kronologi Anda bisa berkenalan dengan beliau dan apa sebetulnya bentuk pelecehan yang dirasakan oleh Mas M sendiri? Oke jadi pertama Mas Gilang ini mengincar rumah mahasiswa baru ya yang dimana dikiranya dia takut atau segan dengan dia. Jadi dia mengincar lewat hashtag Tuibon untuk siap mengikuti auspek. Jadi lewat hashtag dia mencari mabah-mabah seluruh mahasiswa baru. Jadi tidak hanya kampus saya kampus sebelah pun juga diincarnya. Nah terus modus yang dikatakan dia itu adalah dia ingin melakukan riset terhadap saya terkait dengan penelitian. Penelitian dalam tanda kutip itu dia bilang bahwa ingin melakukan riset tentang BDSM. Yang dimana itu salah satu multiseksual juga. Nah tapi ada unsur pemaksaan yang bikin tidak nyaman kepada saya. Jadi kayak setelah dia menjelaskan ingin mencokoki saya dengan informasi BDSM yang saya menolak itu. Tapi dia terus memaksa terus memaksa dan menebar teror sehingga terjadilah intimidasi-intimidasi tertentu gitu. Oke baik terkait dengan hal tersebut kenapa akhirnya memutuskan Anda melanjutkan komunikasi dan apakah memang sempat terjadi hal-hal yang kontak fisik atau sebagainya? Oke jadi pertama saya awalnya saya tidak tahu bahwa Gilang ini sangat bermasalah. Nah untungnya ketika dia menghubungi saya via WhatsApp itu saya melihat bahwa informasi di square mahasiswa baru bilang bahwa hati-hati jika dikontak oleh Gilang. Nah sejak saat itu saya mulai aware dan saya mulai hati-hati tapi saya tetap mengikuti karena saya bingung dan saya agak khawatir gitu loh takut ini apakah ini suatu jebakan atau gimana. Nah saya karena masih takut karena saya masih mahasiswa baru jadi saya mengikuti tapi dengan sangat-sangat hati-hati. Terima kasih Mas M untuk informasinya sudah bergabung bersama kami. Jadi selain Mas M sendiri ada 17 mahasiswa lain yang telah melaporkan kasus ini ke help center Universitas Air Langga Surabaya. Dan lebih lanjut nanti polisi akan menemukan bagaimana unsur pidana yang terjadi pada kasus ini. Dan jika terbukti ada unsur pidana maka pihak kepolisian akan mendek tegas yang bersangkutan. Lofi Terima kasih Oki Ari Sandi melaporkan langsung dari Surabaya Jawa Timur. Terima kasih Oki Ari Sandi melaporkan langsung dari Surabaya Jawa Timur.